Ex-back MU Rio Ferdinand akui tak suka tiga pemain Liverpool ini. Legenda Manchester United Rio Ferdinand dengan terang-terangan mengakui ia sangat membenci ex-striker Liverpool, Mario Bolotelli dan tak suka dengan Luis Suarez maupun Fernando Torres. Ferdinand termasuk lama membela Manchester United. Ia direkrut oleh United pada tahun 2002. Ia bermain sampai tahun 2014 di MU, jadi tentunya ia sangat paham dengan rivalitas antara United dengan Liverpool. Ia juga sering berhadapan dengan para striker yang dimiliki oleh Liverpool, sebut saja Torres dan Suarez. Saya membenci Balotelli, sangat membencinya. Ia melakukan beberapa hal yang saya tidak suka dengan para penggemar dan saya pikir ia kasar, ungkapnya. Sementara itu, kisah berbeda dialami oleh Rio Ferdinand dengan Fernando Torres. Pemain asal Spanyol itu tak jarang jadi mimpi buruk bagi lini pertahanan Manchester United. Demikian juga dengan Luis Suarez. Namun ketimbang pemain Uruguay itu, Ferdinand mengaku lebih tak suka Torres karena ia pernah punya pengalaman buruk dengannya. Tidak suka Suarez, tidak suka Torres. Ia pernah menginjak kaki saya satu kali ketika bola naik ke ujung yang lain. Butuh jahitan di kaki saya. Saya sedang bermain, bola ada di ujung yang lain. Kami bertengkar, ia bermain. Ia menginjak kaki saya. Kenangnya. Hai semua, selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Mane takkan terlupakan, tapi Nunes akan beri hal baru buat Liverpool. Darwin Nunes langsung meninggalkan kesan pertama yang positif buat Liverpool. Tapi itu tak serta-merta akan bikin supporter lupa begitu saja dengan Sadio Mane. Darwin Nunes digantikan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sadio Mane musim panas ini. Penyerang 23 tahun itu punya tugas tak mudah. Mengingat Mane berkontribusi besar dan sukses, Liverpool meraih enam trofi, termasuk satu titel Premier League dan Liga Champions. Namun, Nunes sudah menunjukkan tanda-tanda positif dengan start-up iknya di dua laga kompetitif pertama bareng Liverpool. Ia langsung bikin gol di partai debut, kala Liverpool mengalahkan Manchester City pada ajang Community Shield, lalu membuat gol lainnya dalam debut Premier League saat imbang kontra Fulham. Dua gol dari dua laga pertama, Nishaya menjadi suntikan moral yang masif buat Nunes yang sempat dicemohoh di masa pramusim. Ia diakini bisa bikin para supporter Liverpool tak terlalu merasa kehilangan Mane. Mantan pemain Liverpool, John Barnes percaya tak perlu menempatkan Nunes sebagai pelarian dari hengkangnya Mane. Keduanya punya gaya yang berbeda dan akan berkontribusi buat Liverpool dengan caranya masing-masing untuk meninggalkan ceritanya sendiri-sendiri. Dia bukan tipe pemain seperti Sadio Mane, tapi dia bisa memberikan hal yang berbeda buat kami. Ketika umpan-umpan silang masuk kotak penalti, Anda bisa langsung melihat kehadirannya di sana. Dia besar, kuat, jadi dia beda dengan Sadio Mane. Saya sih inginnya Sadio bertahan, tapi dia Nunes memberi kami sesuatu yang berbeda, sambung mantan pemain sayap ini. Liverpool Jangan Panik Gara-Gara Thiago Cedera Liverpool dalam kondisi krisis gelandang tengah Thiago Alcantara cedera, tapi The Reds diminta jangan gegaba mencari pengganti Thiago saat ini. Thiago cuma bermain 50 menit saat Liverpool diimbangi Fulham 2-2 akhir pekan lalu. Setelah melakukan pemeriksaan, Thiago mengalami masalah pada hamstring kirinya. Cedera itu membuat Thiago diperkirakan harus absen minimal 6 pekan atau hampir 2 bulan lamanya. Itu artinya, Thiago kemungkinan baru bisa tampil pertengahan September jika kondisinya sudah fit. Mengingat peran penting Thiago di lini tengah, Liverpool sudah pasti akan kehilangan bentuk pemain asal Spanyol tersebut. Oleh karenanya, Liverpool didesak untuk segera belanja pemain tengah baru di sisa bursa transfer ini. Apalagi para pemain tengah Liverpool lainnya juga rentan cedera, seperti Oleks Oxlade-Cabberlain, Nebi Keita, dan Curtis Jones. Sementara James Milner dan Jordan Henderson sudah berusia di atas 30 tahun, sehingga tidak mungkin diforsir terus-menerus. Ex-back Liverpool, Jamie Kreiger pun sepakat dengan Klopp, sebab Liverpool tidak boleh panik dengan kondisi saat ini dan harus tetap tenang dalam mengambil keputusan terkait solusi untuk absennya Thiago. Saya rasa sebagian besar orang akan bilang kualitas lini tengah Liverpool harus diperbaiki lagi. Liverpool tidak akan panik dan mereka tidak boleh seperti itu sekarang. Jika pemain incaran mereka tidak tersedia, maka mereka tidak akan mencari lainnya. Jangan panik, ujar Kreiger kepada Sky Sports. Lihat saja berapa lama mereka menunggu Vandik. Itu terbukti sangat sukses dan saya yakin mereka akan melakukan yang sama saat mengejar pemain tengah. Liverpool krisis pemain tengah. Inter Milan dengan senang hati tawarkan Marcelo Brozovic. Inter Milan saat ini tengah berusaha menjual pemain yang bisa mendatangkan uang agar keuangan tim menjadi stabil. Inter Milan kini berusaha menjual Milan Skriniar, namun hingga kini masih belum menemukan hasil. Dilansir Calcio Mercato Web, Inter Milan saat ini memang memperpanjang kontrak Milan Skriniar, hanya saja tak menutup kemungkinan menjual pemain lain jika dibutuhkan seperti Milan Marcelo. Liverpool disebut-sebut mempertimbangkan kesepakatan pertukaran untuk memikat pemain Inter Milan Marcelo Brozovic ke Anfield. Liverpool saat ini baru memainkan satu pertandingan di musim baru Liga Inggris, namun ada krisis cedera di lini tengah setelah Thiago dipaksa keluar lapangan saat melawan Fulham. Artinya sekarang Liverpool tanpa empat gelandang andalan, seperti Thiago, Curtis Jones, Nebi Keita, dan Alex Oxlade-Chamberline. Dengan begitu, ada celah transfer pemain untuk menambah barisan mereka sebelum hari terakhir bursa transfer pemain. Klub Merseyside kini tengah dikaitkan dengan Brozovic yang mungkin tersedia karena masalah keuangan di Inter Milan. Pemain Kroasia itu sebelumnya telah menarik minat dari Royal Madrid dan Barcelona, tetapi klub seri A sejauh ini berhasil mempertahankannya, meskipun mereka mungkin tergoda untuk berpisah sekarang karena Liverpool dalam perlombaan. Sisi Jurgen Klopp tidak mungkin mau mengeluarkan uang karena mereka menunggu untuk berbelanja secara royal pada Jude Bellingham musim panas mendatang dan malah mempertimbangkan kesepakatan pertukaran. Menurut laporan itu, Liverpool dapat memasukkan Roberto Firmino atau Nebi Keita sebagai bagian dari paket untuk membawa Brozovic ke Liga Inggris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!